Ikan Bandeng sebesar anak kecil ikut memeriahkan tradisi pasar Bandeng di Gresik di jalan Saman di Kota Gresik Rabu 21 Juni 2017. Tayyip warga desa ngasin Kecamatan Balung Panggang Gresik mengatakan Ikan Bandeng ini dipelihara selama 14 tahun ditambak di wilayah Ketapang, Banyuwangi. Menurut Tayyip Bandeng ini setiap tahun beratnya bertambah 1 kg. Ikan Bandeng ini sengaja didatangkan untuk meramaikan tradisi pasar Bandeng yang menjadi agenda rutin setiap malam 26 bulan suci Ramadan di Kota Gretih. Ikan Besar ditambah-tambah. Senang tadi lihat ikan besar. Sebelumnya belum pernah lihat, Banyuwangi. Rencananya mau beli, atau lihat-lihat? Pak, minggu ikan Bandeng ini berapa tahun, Pak? 14 tahun. 14 tahun, aku tahu. 14 tahun, aku tahu. 14 tahun, aku tahu. 15 kilo, ya? Tadi paling berat berapa, Pak? 14 kilo. 14 kilo. Per kilo di harga berapa, Pak? 200.000. 200 ribu. Nanti kalau 14 kilo, berapa? 14.000.000. 20.000.000. 48.000.000. Nggak boleh dipotong-potong, Pak? Bisa kalau ikan itu, kalau besar 4 kilo, nggak bisa dipotong. Tantangnya bisa dipotong. Banyak ribet nggak, Pak? Apa? Pemeliharannya sulit nggak, Pak? Iya ribet, Pak. Kalau airnya bengilin, Pak, nggak mati. Kalau airnya bengilin, Pak, nggak mati. Kalau airnya bengilin, Pak, mati semua. Dibetong airnya. Pemeliharaan menghabiskan modal berapa, Pak? Ya, modalnya seberapa. Modalnya paling, eh, 50.000. Nah, 50.000. Setiap tahun mengikuti Pasar Bandung, Pak? Yang ikuti Pasar Bandung, Pak. Setahun mengikuti Pasar Bandung. Kenapa, Pak? Ya, saya lagi. Yang menunggu, apa? Memeriahkan, Pak, ya? Memeriahkan, Pak. Pasar Bandung. Saat meriahkan melang Pasar Bandung, nggak? Ini selalu terbesar, Pak. Ya, paling besar, Pak. Satu. Kalau beliarnya Pasar Bandung, Pak, ini nggak ada yang besar. Yang bisa saja ini saja. Beliarnya ditambang mana, Pak? Ini di ketampang Bandung. Harian Surya. Spirit Baru, Jawa Timur.